Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Teman-teman mari kita lanjutkan belajar lagi Memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita Nah waitunya tetap ilmu Jangan niat lain-lain Jangan niat nyari keramaian Jangan niat ketemu teman Itu anggap saja efeknya Tapi niat yang utamanya ilmu Termasuk konten Konten itu nanti saja Yang penting ilmunya dulu Ya Karena yang utama itu Semoga Meskipun sedikit Setiap malam kamis kita Dapat asupan ilmu Diri kita ini Akan mulia Kalau isinya Ilmu Itu Allah sendiri yang janji bahwa Ya rufa illahu ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma Jadi Kalau oleh Allah kita itu Diri kita diisi dengan ilmu Insya Allah Diri kita akan mulia Karena ilmu itu Makanya Bismillah ya Nawa itunya ilmunya Saya harus mengumumkan lagi bahwa Saya tidak bermain medsos Ini harus saya tegaskan bolak-balik Karena beberapa kali saya di komplain orang Belum lama saya di komplain orang Ada grup facebook Yang isinya tidak karu-karuan Dan itu pakai istilah Ngaji filsafat dan nama saya Yo sayang jawabnya Yo sederhana Saya tidak bermain medsos Berarti Yang bikin grup itu orang lain Yang mengisi juga orang lain Memang algoritmanya Media sosial seperti itu Kalian kan bisa saja Setelah ini bikin Akun instagram Pakai nama saya kan Boleh saja oleh facebook Tidak ditanya Tidak ditanya KTP mu Tidak ditanya Fotomu Mau pakai nama apa saja Bisa Nama saya banyak Di instagram Di twitter Di youtube Padahal saya tidak pernah Main Semua itu Jadi Yo sepanjang isinya Isinya ilmu Isinya pembelajaran Isinya kebaikan Bagi saya Monggo saja Ini kalau isinya yang aneh-aneh Yo tanggung dewe Baik Yuk kita mulai ya Yang utama belajarnya Seperti ini Malam hari ini Kita melanjutkan Di tema Menata diri Mengarahkan diri Ini satu tema Yang sering juga Ditanyakan ke saya Tentang Passion Kalian kan Generasi hari ini Itu banyak yang Menyebut Generasi hari ini Itu melakukan Apa-apa Biasanya Dasarnya Passion Kalau Disuruh ini Disuruh itu Merasa tidak cocok Mohon maaf Saya tidak Passion Bukan Passion saya Bukan Nanti Mas Bokyo Ngaji Sekali-sekali Anda apa Ngaji Bukan Passion saya Terus Kamu tidak Mau Nah Malam hari ini Yuk kita belajar Yuk Apa sih Passion itu Sejauh mana Dia bermanfaat Bagaimana Kita menghidupkannya Kenapa Dia muncul Dan lain sebagainya Sambil Kita Cermati Diri kita Kalau Minggu lalu Kita mencermati Mindset kita Sekarang Kita cermati Passion Semua orang Pasti punya Passion Meskipun Mungkin Ada yang Dia sendiri Tahu Ada yang Dia tidak Tahu Atau Ada yang Sengaja Menciptakan Passion Apa bisa Pak Bisa Mengarahkan Diri Biar punya Passion ini Passion itu Itu bisa Seperti Yang sering Saya bilang Manusia itu Makhluk Potensi Dia bisa Apa Saja Sesuai Yang Dia Inginkan Makanya Semoga Teman-teman Tidak Menggunakan Kalimat-kalimat Menyerah Terhadap Dirimu Sendiri Kan Banyak Kalian Sering Pak Aslinya Saya Memang Begini Pak Mau Gimana Lagi Pak Saya Seperti Ini Orangnya Pak Kamu Sering Pak Diksi Diksi Begitu Padahal Kalau Kamu Mau Berubah Ya Kenapa Tidak Saya Aslinya Pemarah Kalau Pingin Tidak Pemarah Bisa Kok Kenapa Tidak Kamu Pingin Jadi Apa Saja Bisa Istimewanya Manusia Itu Ada Aneka Potensi Dalam Dirinya Mau Baik Bisa Mau Jahat Bisa Kopi Ini Saya Minum Atau Saya Siramkan Ke Kalian Ya Bisa Kok Bukan Berarti Kalau Buruk Buruk Tidak Bisa Saya Bisa Kok Melakukan Yang Buruk Tapi Tidak Saya Pilih Demikian Juga Watak Kamu Marah Sabar Tapi Kamu Sendiri Milih Marah Akhirnya Kamu Merasa Jadi Pemarah Nah Malam Hari Ini Kita Belajar Ini Passion Yang Sering Kita Jadikan Alasan Untuk Perbuatan Kita Yuk Bismillah Kita Belajar Yang Kalian Sebut Passion Yang Dimaksud Sebenarnya Adalah Perasaan Atau Dorongan Kuat Dalam Dirimu Ketika Kamu Merasa Sangat Antusias Terhadap Sesuatu Ini Nanti Berhubungan Dengan Minat Dan Kegemaran Yang Untuk Itu Kamu Mau Capek Mau Kehilangan Waktu Kehilangan Energi Meskipun Sulit Kamu Mau Menempuhnya Itu Namanya Passion Jadi Tidak Sekedar Suka Tapi Rasa Suka Yang Sangat Dalam Yang Membuat Membuat Capek Tidak 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 Nanya Apa Passion Jadi Passion Itu Dorongan Jiwa Yang Kuat Kecenderungan Jiwa Yang Sangat Kuat Terhadap Sesuatu Disitu Saya Contohkan Misalnya Ada Yang Pak Saya Passion Musik Itu Tidak Sekedar Suka Musik Atau Hobi Musik Tapi Kamu Memang Sangat Senang Disitu Mau Belajar Mau Berlatih Mau Mengejar Peluang Untuk Tampil Mau Ini Berarti Kamu Passion Kayak Kalian Sepak Bola Pak Saya Suka Sepak Bola Itu Pak Terus Yang Kamu Lakukan Saya Nonton Saja Main Kalau Main Tidak Itu Belum Passion Kamu Cuma Suka Nonton Saja Orang Yang Passion Sepak Bola Dia Akan Mengalokasikan Waktu Latihan Sepak Bola Biayanya Besar Tidak Apa Dan Kamu Senang Dengan Itu Berarti Kamu Passion Jadi Passion Tidak Sekedar Suka Kalau Kamu Sudah Passion Dengan Sesuatu Biasanya Kamu Pilih Sesuatu Itu Tanpa Ragu Ragu Kamu Rela Capek Rela Susah Rela Kehilangan Biaya Kehilangan Waktu Untuk Sesuatu Ini Itulah Passion Jadi Dalam Dirimu Sudah Mengakar Rasa Itu Pada Yang Kamu Passion Kalau Terjemahan Letter Lek Nanti Kalau Kamu Buka Kamus Istilah Passion Itu Kalau Di Kamus Biasanya Diterjemahkan Gairah Ini Hati-hati Dengan Kata Gairah Kalau Saya Bilang Gairah Konotasimu Mesti Aneh Jadi Maksudnya Kalau Kamu Sedang Berhasrat Bergairah Itu Memang Segitunya Sangat Menginginkan Bahkan Rela Capek Capek Rela Melakukan Apa Saja Untuk Yang Sedang Kamu Incar Tadi Itu Berarti Ada Passion Nanti Kita Lihat Kita Pelajari Bedanya Apa Dengan Hobi Bedanya Apa Dengan Sekedar Suka Bedanya Apa Nanti Termasuk Dengan Cinta Yang Namanya Passion Baik Itu Definisinya Nah Ada Quote Menarik Dari Penulis Terkenal The Secret Of Success Is Making Your Vocation Your Vacation Kalimatnya Dekat Jadi Rahasia Kesuksesan Itu Menjadikan Pekerjaanmu Jadi Liburanmu Ini Sebenarnya Hubungannya Dengan Passion Kayak Kalau Kamu Liburan Kan Senang Bahagia Ingin Sekali Libur Nah Kalau Kamu Bekerja Sesenang Waktu Kamu Libur Itu Kamu Akan Sukses Ini Salah Satu Contoh Gambaran Orang Yang Punya Passion Dengan Pekerjaannya Kalau Kamu Kuliah Segembira Waktu Kamu Libur Karena Kalau Libur Kan Senang Biasanya Banyak Mem Mem Itu Kan Sesuk Pray Sesuk Gitu Kan Senang Libur Itu Senang Kalau Kamu Kuliah Sesenang Waktu Kamu Libur Berarti Kamu Ada Passion Dengan Kuliah Itu Biasanya Kan Baliknya Kalau Kuliah Males Kalau Libur Rajin Saya Rajin Sekali Pak Libur Berarti Ada Rajin Alhamdulillah Males Kuliah Saja Jadi Kalau Kamu Dituduh Sama Dosen Kamu Kok Males Sekali Kuliah Saya Itu Sebenarnya Rajin Tapi Tidak Untuk Kuliah Rajin Untuk Yang Lain Baik Makanya Jangan Nuduh Orang Secara Holistik Bahwa Kamu Orang Jahat Kamu Orang Buduh Kamu Orang Enggak Itu Paling Di Bagian Tertentu Orang Tidak Bisa Di Bagian Tertentu Tapi Mungkin Dia Pinter Di Bagian Yang Lain Nah Ini Gambaran Orang Patient Jadi Ketika Pekerjaan Segembira Liburan Sekret 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 Sakses Is Making Your Vocation Your Vacation Waktu Longgar Dengan Waktu Kerja Sama Gembiranya Kalau Ini Dari Simon Sinek Sama-sama Penulis Working Hard For Something We Don't Care About Is Called Stress Working Hard For Something We Love Is Called Patient Jadi Patient Itu Kerja Keras Untuk Apa Yang Kita Cintai Apa Yang Kita Cenderung Itu Namanya Patient Tapi Kok Kita Kerja Keras Untuk Sesuatu Yang Kita Tidak Peduli Itu Namanya Stress Kok Kamu Mau Kerja Keras Untuk Sesuatu Yang Kamu Sudah Tidak Suka Kamu Sudah Tidak Peduli Mesti Itu Beban Luar Biasa Bagimu Coba Nanti Kamu Lihat Hidup Itu Rangkaian Dari Stress Ke Stress Ataukah Rangkaian Dari Passion Ke Passion Passion Tentu Saja Membuat Antusias Membuat Gembira Baik Ini Masih Gambaran Gambaran Biar Kalian Paham Apa Itu Passion Ada Lagi Dari Khalil Gibran Kalimatnya Menarik Rest In Reason Move In Passion Rest In Reason Rest Stay Istirahat Tinggal Di Reason Jadi Awalilah Dengan Berpikir Tetaplah Dalam Akal Sehatmu Itu Rest In Reason Jadi Berpikirlah Yang Jernih Berpikirlah Yang Sehat Tapi Waktunya Bergerak Waktunya Bekerja Beraktivitas Move In Passion Beraktivitas Dengan Sepenuh Hati Dengan Sangat Antusias Dengan Passion Jadi Rest In Reason Move In Passion Kenapa Kamu Tidak Nyaman Kuliah Kamu Tidak Nyaman Belajar Kenapa Kamu Tidak Nyaman Kalau Disuruh Nulis Makalah Mungkin Belum Muncul Passion Kenapa Kalau Main Game Kamu Sangat Antusias Kalau Main TikTok Kamu Sangat Antusias Jangan Jangan Passion Di Situ Nanti Kita Tengok Kenapa Pak Kok Passion Saya Di Situ Nanti Kita Ada Caranya Mencari Passion Saya Dimana Tapi Yang Jelas Akan Sangat Ringan Sangat Mengembirakan Kalau Aktivitas Mu Didasari Oleh Passion Lanjut Kalau Ini Einstein Ini Salah Satu Contoh Passion Semoga Passion Mu Seperti Einstein Aku Itu Sebenarnya Tidak Punya Bagat Khusus Aku Itu Passion Ligur Aku Itu Hanya Orang Yang Passion Nya Adalah Ingin Tahu Jadi Passion Nya Itu Ingin Tahu Terus Ingin Ngerti Ini Ingin Ngerti Itu Ingin Mencoba Ini Ingin Mencoba Itu Jadilah Sebentar Einstein Kalau Kalian Mungkin Beda Passion Nya Diberi Tahu Makanya Kamu Seneng Sekali Baca Medsos Ingin Diberi Tahu Kalau Einstein Ingin Mencari Tahu Makanya Lahir Orang Sebesar Beliau Ternyata Mencari Tahu Itu Mengembirakan Menurut Beliau Wong Itu Passion Mengikuti Passion Itu Mengembirakan Nah Itulah Gambarannya Passion Terus Passion Itu Tidak Sama Dengan Suka Kalau Suka Itu mungkin Tahap Awalnya Sifatnya Biasanya Sementara Dan Terbatas Untuk Hal-hal Yang ringan-ringan Jadi Biasanya Suka Sekedal Suka Mungkin Belum Di level Passion Masih Kurang Dalam Jadi Kalian Mungkin Pak Saya Suka Tempe Penyet Apa Passion Saya Tempe Penyet Tidak Tidak Sama Suka Tidak Sama Dengan Passion Jadi Sekedar Suka Tidak Masih Belum Passion Jauh Lebih Dalam Jauh Lebih Daluk Bahasa Filsafatnya Lebih Eksistensial Jadi Lebih Berhubungan Dengan Dirimu Passion Juga Tidak Sama Dengan Hobi Mungkin Passion Itu Semenyenangkan Hobi Tapi Kalau Hobi Itu Biasanya Kan Kamu Cari Waktu Luang Untuk Senang Senang Kalau Passion Tidak Mengambil Waktu Luang Waktu Utamamu Yang Kamu Sukai Itu Passion Antara Misalnya Kalian Hobi Olahraga Dengan Passion Mau Olahraga Itu Berbeda Kalau Sekedar Hobi Olahraga Nyari Waktu Luang Untuk Olahraga Kalau Ada Santai Santai Olahraga Saya Senang Saya Hobi Olahraga Tapi Kalau Orang Passion Olahraga Hidupnya Akan Diarahkan Ke Olahraga Sehingga Mungkin Dia Kuliahnya Di Jurusan Olahraga Kemudian Langganan Bukunya Buku-buku Olahraga Dia Menguasai Ingin Menguasai Banyak Cabang Olahraga Itu Namanya Passion Olahraga Jadi Kalau Passion Itu Ngambil Porsi Penting Dalam Hidup Kita Kalau Hobi Itu Biasanya Komplementer Tambahan Untuk Mungkin Santai-santai Mengisi Waktu Luang Untuk Refreshing Itu Hobi Jadi Passion Tidak Sekedar Suka Passion Itu Tidak Sekedar Hobi Kalau Dengan Cinta Pak Passion Adalah Awalnya Cinta Passion Adalah Bagian Dari Cinta Dalam Cinta Ada Passion Tapi Tidak Sekedar Passion Cinta Cinta Itu Ada Banyak Unsur Yang Lain Ada Empatinya Ada Komitmen Dan Lain Sebagainya Jadi Passion Tidak Bukan Sekedar Suka Bukan Sekedar Hobi Tapi Dia Berhubungan Dengan Cinta Karena Salah Satu Unsurnya Cinta Itu Passion Kalau Kalian Mencintai Sesuatu Pasti Ada Rasa Terhadap Sesuatu Itu Rasa Dekat Rasa Nyambung Dan Rasa Ingin Memberikan Segalanya Itulah Passion Kok Apa Bisa Pak Cinta Tanpa Passion Ya Namanya Belum Cinta Pak Saya Tidak Passion Sebekal Kali Sama Orang Itu Tapi Saya Cinta Tidak Mungkin Jadi Kalau Diurut Awalnya Cinta Itu Passion Nanti Awalnya Passion Itu Suka Jadi Rentetannya Begitu Dulu Mungkin Teman-teman Masih ingin Kita Pernah Belajar Ini Namanya Triangular Theory Of Love Bahwa Cinta Itu Punya Tiga Komponen Yang Paling Awal Passion Yang Keduain Intimasi Yang Ketiga Komitmen Cintamu Utuh Kalau Tiga-tiganya Ada Jadi Rasa Ingin Memberikan Segalanya Karena Kamu Sangat Tertarik Pada Yang Kamu Cintai Itu Yang Disebut Passion Kemudian Ada Intimasi Intimasi Itu Rasa Dekat Merasa Banyak Kesamaan Merasa Banyak Kemiripan Merasa Kita Ini Ternyata Nyaman Kalau Bersama Itu Kedekatan Kalau Kalian Mencintai Seseorang Misalnya Rasanya Ingin Dekat Terus Dan Kalau Dekat Merasa Nyambung Itu Intimasi Dan Yang Ketiga Komitmen Komitmen Itu Tekadmu Bahwa Aku Akan Membahagiakan Dia Aku Ingin Membuat Hidupnya Senang Terus Aku Ingin Itu Namanya Komitmen Ini Namanya Triangular Theory Of Love Kalau Ingin Cintamu Utuh Tiga Unsur Itu Harus Ada Apa Bisa Cinta Hanya Salah Satunya Ya Bisa Saja Tapi Namanya Belum Cinta Yang Utuh Kalau Hanya Passion Saja Tidak Ada Intimasi Tidak Ada Komitmen Kalau Di Teori Itu Namanya Infatuation Hanya Tergoda Saja Hanya Berhasrat Saja Berhasrat Saja Itu Bukan Cinta Kalau Kadang Kamu Menyebutnya Nafsu Saja Jadi Kamu Berhawa Nafsu Padanya Ada Pesannya Saja Kalau Intimasi Saja Namanya Hanya Suka Kayak Kalian Kalau Punya Teman Senang Aku Dengan Kamu Cocok Aku Sama Kamu Ini Namanya Hanya Intimasi Hanya Dekat Belum Cinta Kalau Ada Teman Ngomong Gitu Kalau Gitu Nikah Aku Enggak Begitu Aku Baru Senang Itu Masih Level Intimasi Passion Belum Ada Diajak Komitmen Enggak Mau Dia Atau Komitmen Saja Bisa Enggak 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 Ada Passion Enggak Ada Intimas Tapi Berkomitmen Tapi Istilahnya Teori Ini Namanya Envelope Cinta Yang Kosong Enggak Ada Isinya Enggak Ada Rasanya Jadi Kalau Komitmen Ada Kombinasi Kalau Ada Passion Ada Intimasinya Tapi Enggak Mau Komitmen Namanya Romantic Love Romantic Love Itu Ya Cinta Cinta Monyet Anak Awal Itu kan Isinya Romantik Romantikan Tapi Diminta Komitmen Enggak Mau Hati-hati Kalau Kalian Punya Pasangan Isinya Hanya Passion Dan Intimasi Mesti Nyari Enak Tidak Mau Diajak Komitmen Ada Yang Passion Dan Komitmen Tapi Tidak Ada Rasa Kedekatan Istilah Kalau Disitu Faithless Love Faithless Love Itu Apa Ya Kayak Takdir Takdirnya Begitu Ini Seperti Misalnya Kalian Dijodohkan Menikah Dengan Yang Kalian Belum Terlalu Dekat Belum Terlalu Kenal Itu Isinya Ada Passion Ada Komitmen Komitmen Itu Ada Ada Rasa Wongyolawan Jenis Makanya Tidak Usah Kaget Kamu Jangan Heran Perasaan Dulu Kamu Dijodohkan Kok Bisa Punya Anak Banyak Misalnya Ya Bisa Saja Wongyol Normal Jadi Ada Passion Ada Komitmen Nanti Lama-lama Intimasinya Muncul Pasti Tidak Usah Kaget Meskipun Istilahnya Faithless Love Ada Intimasi Saja Sama Komitmen Tidak Ada Passion Ada Itu Istilahnya Apa Companionate Love Kayak Teman Kayak Sahabat Itu Jadi Ya Dekat Dan kita Berkomitmen Saling Membahagiakan Tapi Tidak Ada Rasanya Yaitu Persahabatan Kerja Bakti Kalau Istilahnya Sudah Memberikan Segalanya Kita Dekat Tapi Cuma Teman Saja Sahabat Saja Itu Namanya Companionate Love Kalau Bisa Tiga Tidak Ada Passion Ada Intimas Ada Komitmen Disitu Cintamu Utuh Baik Ini Perspektif Saja Teori Untuk Memahami Benar Tidak Saya Menjalankan Cinta Harus Ada Passion Kalau Tidak Ada Passion Hambar Harus Ada Komitmen Karena Kalau Tidak Ada Komitmen Nanti Jalannya Tidak Terarah Harus Ada Intimasi Harus Ada Kecocokan Sehingga Lebih Mudah Nyambung Lebih Mudah Menghidupkan Cinta Baik Ini Sisi Pan Teori Sebelum Kita Belajar Lebih Dalam Tentang Passion Yuk Kita Lanjutkan Nah Inilah Ciri-cirinya Passion Pak Cirinya Apa Saya Berpassion Terhadap Sesuatu Yang Pertama Kalian Passion Terhadap Sesuatu Kalau Kalian Begitu Ingin Begitu Antusias Dan Ingin Memberikan Segala Daya Untuk Memperoleh Yang Kamu Inginkan Tadi Kemungkinan Passion Di Situ Jadi Ciri Pertama Antusiasme Dan Penuh Energi Semangat Meluap Luap Kayak Kalian Kalau Pas Senang Apa Lagi Senang Main Game Itu Kan Begitu Waktunya Kuliah Masuk Lagi Putus Begitu Selesai Kuliah Cepat Cepat Pengen Ke Kamar Energi Melop Untuk Melanjutkan Tadi Level Berapa Itu Berarti Kamu Passion Disitu Kalau Passion Misalnya Sahabat Persahabatan Kalau Ketemu Sahabat Kamu Antusias Sekali Gembira Sekali Kalau Passion Membaca Begitu Dapat Buku Baru Yang Bagus Kamu Gembira Sekali Senang Sekali Ingin Lanjut Baca Terus Itulah Passion Cirinya Antusias Nanti Di antara Caranya Kalian Mencari Passion Saya Apa Coba Dalam Hidup Kalian Cari Yang Kalian Paling Antusias Apa Wah Saya Sholat Pak Tidak Mungkin Nonton Wajahmu Tidak Mungkin Gitu Begitu Ada Alhamdulillah Adhan Kamu Cepat Nanti Passion Kamu Di situ Kamu Senang Gemar Itu Ciri Pertama Nanti Kamu Cari Saya Paling Antusias Dalam Hal Apa Tentang Apa Kamu Terhadap Yang kamu Passion Itu Kamu Ingin Terlibat Tambah Dalam Tadi Kalau Kamu Senang Sepak Bola Kamu Ingin Ngerti Segalanya Bisa Segalanya Tentang Sepak Bola Di Jadi Jadi Kamu Tidak Sekedar Tahu Tidak Sekedar Ngerti Sedikit Atau Main Sedikit Tapi Sedalam Dalamnya Yang Ketiga Ciri Passion Itu Hal Itulah Yang Membuatmu Puas Dan Bahagia Jadi Titik Kebahagiaan Hidupmu Antara Lain Terletak Di Situ Kalau Kamu Bisa Mengikuti Passion Jadi Apa Saja Passion Kalau Bisa Mengikuti Disitu Kebahagiaan Nah Ini Tadi Bedanya Dengan Sekedar Suka Kalau Passion Itu Siap Berkomitmen Termasuk Komitmen Jangka Panjang Misalnya Pak Saya Senang Sepak Bola Ya Sudah Kamu Masuk Klub Begitu Masuk Klub Pelatihnya Geleng Geleng Kepala Wah Kalau Kayak Kamu Latihannya 20 Tahun Ini Misalnya Tapi Karena Passion Kamu Siap 20 Tahun Tidak Apa-apa Yang penting Saya Harus Pinter Sepak Bola Kalau Sudah Passion Begitu Kamu Siap Berkomitmen Meskipun Sulit Meskipun Harus Jangka Panjang Makanya Tadi Berbeda Dengan Sekedar Senang Atau Siap Terlibat Sedalam Dalam Kamu Siap Belajar Kamu Siap Berkembang Itu Jiri Selanjutnya Termasuk Siap Ada Halangan Ada Rintangan Tidak Masalah Yang penting Mengikuti Passion Kadang-kadang Kamu Menyebut Istilah Passion Itu Sehari-hari Selain Passion Mungkin Kegemaran Mula Kesenangan Dan lain Sebagainya Tapi Kalau Kamu Siap Jangka Panjang Siap Memberikan Segalanya Siap Tumbuh Berkembang Disitu Itulah Passion Mulai Sekarang Coba Kamu Cek Hobimu Kuliah Aktivitas Coba Dicek Adakah Disitu Kalian Passion Kalau Ketemunya Ternyata Semuanya Tidak Kuliah Belajar Yang Baik-baik Saya Tidak Ada Yang Passion Itu Mungkin Yang Membuat Kamu Lelah Tidak Antusias Terhadap Hal Yang Baik-baik Karena Disitu Passion Tidak Ada Tapi Misalnya Main HP Croll TikTok Wah Saya Jaman-jaman Bisa Pak Senang Saya Itu Pak Jangan-jangan Malah Disitu Ada Tapi Kalau Ditanya Kamu Siap Investasi Tenaga Waktu Belajar Hanya Untuk TikTok Ya Tidak Pak Wang Ini Seng Seng Saja Cuma Terlena Saja Cuma Jadi Panjang Berarti Itu Kesenangan Atau Hobi Masih Belum Passion Kalau Sudah Passion Kamu Siap Pak Saya Tidak Kuliah Tidak Disitu Nanti Tidak Tanya Pak Passion Itu Selalu Positif Apa Ada Yang Negatif Pasti Ada Yang Negatif Tapi Untuk Sementara Kamu Pahami Itu Cirinya Passion Makanya Tadi Saya Minta Kamu Cek Hidup Siapa Tahu Ketemunya Ternyata Yang Paling Antusias Itu Untuk Hal-hal Yang Negatif Itu Mulai Bahaya Kamu Harus Mulai Hati-hati Makanya Kalau Kalian Mencari Padanan Katanya Passion Itu Dekat Dengan Hawa Kalau Dalam Bahasa Arab Hawa Itu Kemarin Kita Belajar Di Ibnul Jauh Si Hawa Itu Maksudnya Hawa Nafsu Nah Itu Kalau Tidak Hati-hati Ngerem Perannya Mirip Seperti Itu Makanya Nanti Jangan Alasan Melakukan Yang Jelek-jelek Alasannya Passion Kamu kok Nonton Video Terus Passion Saya Di sini Saya Rasanya Mau Berkorban Banyak Hanya Untuk Dapat Video Video Ini Kamu Mulai Memperbaiki Dirimu Jadi Passion Tidak Segalanya Juga Kamu Harus Hati-hati Begitu Dorongan Jiwamu Yang Paling Antusias Untuk Hal-hal Yang Negatif Kamu Harus Mulai Introveksi Saya Bilang Tadi Sejak Awal Passion Bukan Harga Mati Bisa Kamu Ubah Bisa Kamu Geser Fokus Dan Lain Sebagainya Baik Nanti Ada Istilah Passion Need Life Passion Need Life Itu Hidup Yang Penuh Gairah Hidup Yang Penuh Semangat Istilah Passion Need Life Menunjukkan Orang Yang Kerja Aktivitas Dan Kesehariannya Itulah Yang Dia Passion Itulah Yang Dia Sukai Kalian Seneng Filsafat Kebetulan Kok Kuliahnya Bidang Filsafat Kerjaannya Bidang Filsafat Dapat Istri Orang Filsafat Segalanya Filsafat Kamu Semangat Hidupmu Bergairah Ingin Lebih Dalam Lagi Lebih Dalam Lagi Filsafat Itu Namanya Passion Need Life Itu Contoh Sederhananya Begitu Kamu Seneng Musik Eh Aktivitasmu Di Musik Apa-apanya Di Musik Dapat Pasangan Musisi Passion Need Life Hidupmu Penuh Gairah Penuh Semangat Jadi Tujuan Minat Nilai Itu Cocok Semua Dengan Passion Musik Kamu Ingin Hidup Sungguh Sungguh Sedalam Mungkin Melibatkan Diri Itulah Yang Disebut Passion Life Orang Bahagia Itu Antara Lain Orang Yang Hidupnya Nyambung Dengan Passion Ini Salah Satu Cirinya Makanya Penting Kalian Gali Dirimu Kenapa Kalian Sulit Sekali Bahagia Jarang Sekali Senyum Susah Sekali Menikmati Hidup Jangan Jangan Kalian Ada Di Arena Yang Berbeda Dengan Passion Pak Gimana Pak Ngeceknya Nanti Kita Lihat Ada Caranya Mengetahui Passion Saya Di Apa Bagian Apa Yuk Kita Belajar Lagi Bagaimana Passion Itu Terbentuk Kalian Kan Mungkin Nanti Heran Kok Bisa Ya Pak Passion Saya Disitu Coba Dicek Ada Beberapa Alasan Yang Pertama Bisa Saja Passion Itu Terbentuk Dari Kesan Pertama Yang Begitu Menggoda Disitu Saya Contohkan Misalnya Anak-anak Waktu Ikut Lombang Gambar Dia Merasa Gambarnya Jelek Eh Tiba-tiba Juara Senang Sekali Dia Terus Dia Merasa Wah Saya Ternyata Bisa Gambar Gambar Saya Diakui Muncul Kesenangannya Pada Gambar Itu Kesan Pertama Ini Nanti Boleh Juga Dibalik Dipakai Strategi Gimana Biar Anak-anak Dalam Pendidikan Punya Passion Terhadap Hal-hal Yang Baik Buat Kesan Pertama Yang Menyenangkan Menurut Mereka Tentang Hal-hal Yang Baik Tadi Jadi Jangan Yang Ngeri-ngeri Jangan Yang Susah-susah Cari Yang Membuat Mereka Terkesan Ingin Masuk Lebih Dalam Seperti Gambar Tadi Padahal Mungkin Gurunya Tahu Gambarnya Tidak Terlalu Bagus Tapi Begitu Dipuji Kamu Pinter Sekali Seusia Ibu Tidak Bisa Gambar Kayak Gini Kalau Ibu Dulu Jauh Lebih Bagus Tapi Tapi Kan Yang Terakhir Tidak Diucapkan Anaknya Seneng Kan Berarti Saya Punya Bakat Ini Berarti Saya Pinter Gambar Ini Wah Dia Terus Gambar Terus Lama-lama Muncul Passion Dia Mengalokasikan Waktu Tenaga Mungkin Biaya Untuk Gambar Jadi Itu Asal Pertama Bisa Seperti Ini Yang Kedua Bisa Sebenarnya Kesannya Biasa-biasa Sekedar Ingin Tahu Awalnya Tapi Kok Tambah Menarik Ini Ketertarikan Yang Terus Meningkat Mungkin Ada Yang Awalnya Ikut Ngaji Filsafat Awalnya Bingung Terpaksa Diajak Teman Kesini Ngerti Sedikit Menarik Juga Besoknya Nambah Sedikit Lagi Lumayan Juga Lama-lama Bisa Muncul Passion Ini Efek Dari Pembiasaan Yang Terus Menerus Lama-lama Istimewanya Kelihatan Passion Muncul Ini Kalau Cinta Itu Orang Jawa Menyebut Trisno Kui Jalaran Soko Kulino Awalnya Kelihatan Biasa Biasa Tapi Lama-lama Boleh Juga Lama-lama Eh Ternyata Luar Biasa Lama-lama Passion Mirip Seperti Itu Awalnya Mungkin Kalian Biasa Tapi Lama-lama Muncul Ketertarian Ketertarian Tambah Ngerti Istimewanya Tambah Kamu Tertarik Jiwamu Akhirnya Terdorong Kesitu Itu Ciri Kedua Jadi Akar Kedua Passion Terbentuk Ketertarikan Yang Muncul Secara Bertahap Ciri Ketiga Ada Kalanya Passion Juga Muncul Ketika Seseorang Mampu Menjawab Tantangan Ketika Dia Bisa Menjawab Tantangan Dia Tambah Senang Ingin Ditantang Lagi Disuruh Dosennya Bikin Tulisan Eh Ternyata Bisa Dimuat Dijurnal Lagi Kamu Tambah Bangga Ah Pengen Nulis Lagi Lama Lama Passion Menulismu Muncul Bikin Postingan Di Facebook Tulisan Biasanya Tidak Ada Yang Nge-like Maka Passion Tidak Muncul Begitu Nulis Apa Banyak Yang Suka Banyak Yang Comment Kamu Senang Di Nulis Lagi Di Comment Lagi Orang Pada Komentar Kamu Tambah Senang Tambah Lama Tambah Senang Akhirnya Passion Menulismu Muncul Jadi Ini Nanti Banyak Berhubungan Dengan Circle Dengan Lingkungan Dengan Masyarakat Dengan Situasi Sekeliling Makanya Cari Circle Cari Arena Yang Mendukung Passion Atau Arena Yang Kamu Inginkan Muncul Passion Sesuai Ideal Kalau Kalian Ingin Pak Saya Itu Misalnya Kalau Ngaji Agak Males Sekarang Passion Nggak Muncul Coba Cari Circle Orang Orang Atau Teman Teman Yang Rajin Ngaji Mungkin Lama Lama Kamu Tertarik Atau Cari Tantangan Tantangan Yang Berhubungan Dengan Ngaji Nanti Kalau Kamu Bisa Menaklukkan Mungkin Kamu Muncul Passion Itu Jalan Ketiga Untuk Melahirkan Passion Jalan Keempat Ini Seperti Tadi Pengaruh Lingkungan Dan Sosial Saya Senang Membaca Oh ya Kok Ternyata Lingkungan Saya Dekat Perpustakaan Orang Tua Saya Jualan Buku Ya Sudah Akhirnya Apa Muncul Passion Lebih Dalam Tentang Membaca Pengaruh Lingkungan Dan Dukungan Sosial Yang Selanjutnya Bagaimana Passion Terbentuk Keterlibatan Yang Emosional Jadi Kamu Melakukan Aktivitas Yang itu Sangat Mengesankanmu Ternyata Begini Ngaji Filsafat Menarik Juga Filsafat Kamu Belajar Akhirnya Kamu Sekarang Punya Passion Kepada Filsafat Mungkin Kamu Nonton Drama Kuria Misalnya Kamu Terpesona Kamu Ini Luar Biasa Ceritanya Menyentuh Sekali Rasanya Asik Sekali Lama Lama Akhirnya Apa-apa Yang Korea Kamu Passion Kamu Relah Kehilangan Uang Kamu Relah Kehilangan Waktu Kamu Relah Kehilangan Tenaga Hanya Untuk Menamatkan Drama Korea Itu Karena Awalnya Kamu Terkesan Terus Sekarang Ketagian Diawali Dari Keterlibatan Emosional Atau Makna Pribadi Makna Pribadi Itu Dari Maknamu Terhadap Hidup Ternyata Cocok Dengan Lapangannya Menurut Saya Lingkungan Itu Sangat Penting Untuk Kita Lestarikan Eh Kok Tidak Kamu Kerjanya Di Bagian Lingkungan Misalnya Itu Cocok Nyambung Pasti Passion Sudah Sejak Awal Pemakna Memang Begitu Oke Jadi Seperti Itulah Passion Itu Muncul Maka Teman-teman Coba Dicek ya Kalau ada Yang Tanya Kenapa Pak Kok Saya Passion Saya Begini Itu Pasti Akarnya Salah Satu Yang Kita Jelaskan Tadi Dari 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 Mana Sumbernya Bisa Dari Kesan Pertama Bisa Dari Pengalaman Bisa Dari Pengaruh Masyarakat Bisa Juga Dari Makna Makna Cara Pandang Mindset Kita Makna Pribadi Kita Dari Situlah Passion Itu Muncul Baik Kita Lanjutkan Nah Sekarang Kita Cek ya Passion Apa Nanti Pulang Dari Sini Silahkan Masing-masing Jawab Hal-hal Ini Coba ya Kalau orang ingin Tahu Passion Saya Apa Yang pertama Jalannya Adalah Refleksi Diri Refleksi Itu berarti Merenung Coba kita Cek Bila Perlu Kembali Ke Masa Lalu Masa Kita Kecil Apa Sih Momen Momen Yang Membahagiakan Kita Sejak Kecil Dulu Itu Nanti Mungkin Dari Situ Ketemu Ternyata Passion Saya Ini Apa Senang Waktu Diajak Ke Stadion Lapangan Bola Apa Senang Waktu Diajak Nonton Film Apa Senangnya Itu Waktu Diajak Ke Sekolah Belajar Apa Senangnya Waktu Diajak Ke Masjid Itu Coba Kita Cek Dari Situ Mungkin Kita Bisa Ketemu Sebenarnya Passion Saya Itu Ini Kalau Melihat Sejarah Saya Masa Kecil Jadi Ini Cara Pertama Bagi Yang Merasa Pak Saya Tidak Tau Pak Passion Saya Apa Coba Kamu Ingat Sejarah Hidupmu Yang Paling Menggembirakan Waktu Kamu Kecil Waktu Ngapain Waktu Disangoni Pak Dikasih Duit Jangan Jangan Sejak Kecil Semua Memang Duit Apa Apa Yang penting Duit Ayo Itu refleksi Namanya Jalan Pertama Jalan Kedua Eksplorasi Kalau Ini Agak Luas Caranya Jadi Mencoba Hal-hal Yang Baru Saya Coba Saya Melakukan Ini Ternyata Tidak Nyaman Coba Saya Melakukan Itu Ternyata Tidak Nyaman Nanti Lama-lama Ini Saya Senang Yang Seperti Ini Kemungkinan Passion Di Situ Jadi Ada Kalanya Pakai Refleksi Ada Kalanya Pakai Eksplorasi Kalau Refleksi Setback Ke Belakang Merenung Masa Kecil Kita Mana Yang Paling Membahagiakan Kalau Eksplorasi Kita Mencoba Dalam Hal Apa Saja Boleh Dicoba Bidang Apa Saja Sosial Budaya Bahkan Bila Perlu Agama Mungkin Di Antara Banyak Amalan Amalan Kita Ada Kalau Saya Amalan Seperti Ini Cocok Nyaman Saya Salat Malam Saya Berat Tapi Kalau Puasa Enak Saya Kalau Makan Tidur Saya Ini Namanya Coba Kamu Cari Kamu Gali Kamu Lebih Passion Kemana Dengan Cara Eksplorasi Terus Lanjut Perhatikan Hal-hal Yang Membuat Kita Bisa Lupa Waktu Karena Senang Hal Yang Kita Suka Itu Kadang-kadang Kita Tidak Peduli Sudah Sudah Malam Kalau Sudah Asik Mungkin Passion Main Game Malam Sampai Subuh Juga Ayo Passion Nya Musik Main Musik Mungkin Genjrang Sampai Subuh Sanggup Ayo Jadi Ini Hal-hal Kira-kira Apa Yang Membuat Bisa Lupa Waktu Dalam Konotasi Mungkin Dibayangkan Saja Apa Yang Kira-kira Saya Bisa Lupa Waktu Harusnya Melakukan Ini Tapi Kelewatan Karena Asiknya Melakukan Ini Coba Kalian Cek Dirimu Kalau Itu Juga Sulit Mungkin Penting Juga Kita Dengarkan Umpan Balik Teman Kadang-kadang Kita Tidak Tau Teman Kita Yang Tau Wah Kamu Itu Sebenarnya Punya Bakat Jadi Orator Kita Tidak Tau Buktinya Apa Kamu Sejak Pagi Sampai Suri Ngomong Terus Cerewek Terus Nah Kita Tidak Sadar Kita Tidak Tau Teman Kita Yang Tau Wah Kamu Bakat Jadi Ulama Keliatannya Kamu Urusan Agama Pinter Sekali Meskipun Kamu Merasa Tidak Bisa Tapi Saya Tau Kamu Jauh Lebih Dari Saya Teman 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 Bisa Tau Lebih Banyak Yang Kita Tidak Sadar Jadi Bisa Saja Nanti Saling Ngasih Feedback Saya Menurutmu Aku Itu Kira-kira Menonjolnya Bagian Apa Yang Menurutmu Kamu Tiap Hari Bareng Saya Itu Istimewa Saya Apa Kira-kiranya Saya Kelihatan Nyaman Itu Kalau Pas Ngapain Misalnya Untuk Hal Yang Eksistensial Bukan Hal Yang Simpel-simpel Kamu Nyaman Sekali Kalau Pas Ditraktir Makan Misalnya Bukan Itu Tapi Yang Ada Hubungannya Dengan Eksistensimu Jadi Keberadaan Baik Bisa Jadi Saling Ngasih Feedback Saling Ngasih Umpan Balik Dengan Teman Lanjut Cara Untuk Tau Passion Kita Juga Coba Tanya Apa Apa Yang Kalian Mau Melakukannya Meskipun Gratis Tidak Dibayar Atau Tidak Ada Yembalan Apa-apa Biasanya Kalau Passion Itu Ayuk Saja Mungkin Ada Yang Passion Otomotif Disuruh Otak Atik Motor Sama Temannya Ayuk Saja Kenapa Padahal Temannya Tidak Punya Uang Tidak Apa-apa Seneng Saya Kalau Atik Motor Gini Berarti Passion Di Situ Mungkin Ada Yang Passion Menjahit Mungkin Ada Yang Passion Urusan Apa Elektronik Laptop HP Seneng Sekali Main HP Temannya Yang rusak Terus Dibenderi Tidak Dibayar Tidak 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 Seneng Saya Main Main Kini Kemungkinan Passion Di Situ Atau Kebalikannya Melakukan Sesuatu Tidak 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 Bayar Mahal Pun Saya Mau Kemungkinan Passion Di Situ Terus Kalau Itu Juga Masih Belum Ketemu Coba Cek Diri Kita Cek Emosi Kita Kita Itu Semangat Sekali Emosi Kita Tergerak Kalau Membicarakan Atau Memikirkan Apa Kemungkinan Disitu Passion Kita Kalau Membicarakan Tentang Alam Saya Semangat Sekali Kemungkinan Passion Memang Berhubungan Dengan Alam Kalau Membicarakan Tentang Hantu Hantu Itu Ngewatiri Passion Yang Horor Horor Mungkin Nggak Apa-apa Mungkin Kamu Nanti Jadi Novelis Cerita Horor Jadi Apa Yang Membuatmu Paling Tergerak Kalau Membicarakan Masak Memasak Saya Selalu Senang Mungkin Ada Yang Putri Putri Mungkin Passion Pasengnya Disitu Baik Terus Coba Lihat Antara Idealisme Kita Dengan Minat Kita Jadi Biasanya Minat Itu Lahir Dari Idealisme Orang Punya Idealisme Apa Biasanya Passion Nggak Jauh-Jauh Dari Situ Orang Punya Idealisme Konservasi Alam Passion Nggak Jauh-Jauh Dari Alam Orang Punya Idealisme Pembebasan Passion Nya Seputar Itu Jadi Passion Itu Berhubungan Dengan Nilai Yang Kita Yakini Kalau Semuanya Masih Sulit Nggak Ketemu Pak Sejak Tadi Passion Saya Apa Ditulis Saja Sekarang Sederhana Kamu Awali Dengan Yang Saya Sukai Itu Apa Saja Yang Saya Inginkan Apa Saja Kalau Kamu Sudah Mendaftar Ini Pilih Salah Satu Yang Paling Dalam Parameternya Yang Sebelumnya Mana Yang Mau Kamu Lakukan Sepenuh Hati Meskipun Tambah Dibayar Mana Yang Kamu Mau Meskipun Sulit-sulit Harus Kamu Lakukan Juga Nanti Kamu Tandai Kemungkinan Itulah Passion Jadi Inilah Cara-cara Untuk Mengetahui Passion Baik ya Itu Pengantarnya Paling tidak Teman-teman Sekarang Tahu ya Tekniknya Menyikapi Atau Mengetahui Passion Nah Selanjutnya Kita Mulai Berfikirnya Kita Mulai Dengan Teori-teori Filosofi Filosofinya Karena Ini Ngaji Filosofat Harus Ada Filosofinya Yang Pertama Kita Akan Belajar Tentang Model Passion Jadi Ada Teori Dua Model Passion Yang Pertama Namanya Harmonious Passion Yang Kedua Namanya Obsessive Passion Ini Teori Dari Tokoh Psikologi Namanya Robert Valeran Kita Belajar Seperti Apa Harmonious Seperti Apa Obsessive Tapi Ambil Nafas Dulu Karena Ini Mulai Rumit Ya Kita Lihat Sekarang Yang Harmonious Harmonious Ini Yang Positif Ini Passion Yang Seimbang Yang Sehat Yang Bisa Kita Kontrol Yang Membahagiakan Dan Tidak Mengganggu Aspek Aspek Hidup Yang Lain Ini Namanya Harmonious Passion Kita Kan Biasanya Punya Passion Pada Salah Satu Aspek Hidup Kita Sementara Aspek Hidup Kita Banyak Nah Di Antara Cirinya Harmonious Passion Itu Passion Kita Tidak Mengganggu Aspek Hidup Yang Lain Saya Suka Olahraga Misalnya Ya Tidak Apa-apa Kalian Ikuti Passion Olahragamu Kalau Kamu Mengikutinya Tanpa Mengerusak Aspek Hidup Yang Lain Itulah Harmonious Passion Tapi Kalau Kamu Karena Saking Rajinnya Olahraga Sampai Lupa Makan Sampai Lalu Kemudian Sakit Itu Namanya Bukan Harmonious Passion Jadi Harmonious Passion Itu Kita Punya Passion Yang Baik Yang Sehat Yang Bisa Kita Kontrol Yang Dia Membahagiakan Tapi Sekaligus Tidak Mengganggu Aspek Hidup Yang Lain Kalau Hidupmu Terganggu Gara-gara Passion Wah Gara-gara Main Game Ini Passion Saya 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 Game Tapi Akhirnya Saya Malam Tidur Kalau Siang Harus Kuliah Tugasnya Dosen Itu Wah Sepuyang Saya Kalau Main Game Saya Betah Sampai Malam Misalnya Akhirnya Kuliahnya Keteteran Tugasnya Dosen Tidak Dikerjakan Kesehatan Muka Ini Berarti Bukan Harmonious Nanti Mungkin Masuk Yang Kedua Yaitu Obsessive Passion Cirinya Apa Harmonious Itu Yang Pertama Karena Memang Cinta Bukan Karena Ada Tekanan Atau Kewajiban Kalau Masih Tertekan Masih Menganggap Itu Kewajiban Sebenarnya Belum Passion Itu Cirinya Harmonious Passion Ciri Kedua Tidak Mengambil Porsi Terlalu Banyak Atas Waktu Dan Energi Sehingga Bidang Hidup Yang Lain Tetap Aman Senang Ya Senang Passion Ya Passion Tapi Itu Salah Satu Sisi Hidup Kita Sementara Sisi Yang Lain Banyak Jadi Dia Tidak Mendominasi Ruang Untuk Belajar Tetap Ada Ruang Untuk Makan Tetap Ada Ruang Untuk Kesehatan Masih Ada Ruang Untuk Ibadah Masih Ada Tidak Ada Yang Terganggu Ini Namanya Harmonious Passion Ciri Ketiga Mengarah Pada Kesejahteraan Pertumbuhan Pribadi Dan Hubungan Yang Positif Dengan Orang Lain Membuat Kita Bahagia Sejahtera Kualitas Diri Kita Meningkat Hubungan Dengan Orang Lain Tetap Positif Tidak Hancur Kanada Itu Banyak Orang Yang Misalnya Ngeritik Anak-anak Muda Hari Ini Yang Sekarang Mulai Asosial Asik Dengan Gadget Karena Passion Ada Pada Gadget Akhirnya Terlalu Asik Dengan Gadget Sosial Skill Jadi Luntur Hidup Sosial Hancur Tidak Kenal Tetangga Kanan Kiri Tidak Bisa Bekerja Sama Lupa Dengan Adab Sopan Santun Karena Terlalu Asik Dengan Gadget Nah Ini Yang Jadi Masalah Kalau Seperti Ini Berarti Apa Sifatnya Tidak Positif Karena Merusak Hubungan Pertumbuhan Sosialnya Juga Terhambat Ini Ciri Ketiga Coba Dicek Ya Teman-teman Kesenangan Hidupmu Yang Paling Kamu Senangi Tadi Itu Mengacaukan Ritme Hidupmu Yang Lain Atau Tidak Kalau Tidak Itulah Harmonious Passion Jadi Passion Yang Bisa Harmoni Dengan Aspek Hidup Kita Yang Lain Kemudian Memang Ketika Passion Itu Kita Hidupkan Kita Puas Dan Bahagia Tapi Tetap Seimbang Kita Sadar Tugas Dan Tanggung Jawab Hidup Yang Lain Karena Hidup Kita Itu Kan Multidimensi Makanya Teman-teman Jangan Suka Mendramatisir Hidupmu Apalagi Melakukan Generalisasi Apakah Itu Kesuksesan Atau Kegagalan Hidup Kita Itu Multidimensi Gagal Di Satu Aspek Hidup Tidak Berarti Gagal Di Semua Aspek Kehidupan Kuliah Gagal Misalnya Masih Banyak Sisi Hidup Yang Lain Kalian Mungkin Masih Punya Banyak Kesempatan Saya Sering Kalau Dicurhati Teman-teman Yang Masih Muda Pak Bisa Begini Tidak Pak Saya Boleh Begini Tidak Pak Usiamu Berapa 20an Sekian Usiamu Masih Panjang Coba Sajalah Semua Yang Kamu Inginkan Kenapa Masih Ada Sangat Banyak Kesempatan Bahkan Seandainya Gagal Di Yang Kamu Coba Masih Banyak Sisi Hidup Yang Lain Jadi Pak Studi Saya Gagal Pak Kamu Masih Mudah Ya Studi Lagi Saja Kelihatannya Saya Tidak Bakat Untuk Studi Ya Sudah Cari Bidang Yang Lain Yang Kamu Merasa Bakat Masih Banyak Bidang Hidup Kita Yang Lain Jadi Kita Sering Mendramatisir Gagal Di Satu Aspek Dianggap Gagal Di Semua Aspek Hidup Baik Nah Harmonius Semua Aspek Tidak Terganggu Meskipun Kita Punya Satu Passion Di Satu Sisi Hidup Kita Ini Model Pertama Passion Dari Dual Model Passion Robert Valeran Tadi Ya Disitu Ada Contoh Orang Yang Melukis Misalnya Dia Sangat Cinta Seni Tapi Dia Tetap Menjaga Kehidupan Sosial Karirnya Tetap Jalan Mentalnya Tetap Sehat Ini Namanya Harmonious Passion Lanjut Ada Namanya Obsessive Passion Kalau Ini Kebalikannya Passion Yang Dilampiaskan Secara Berlebihan Jadi Mentang Mentang Passion Terus Tidak Ngerti Rim Orang Menyebutnya Obsessive Jadi Kayak Orang Terobsesi Cirinya Apa Obsessive Passion Yang Pertama Passion Mendominasi Keseluruhan Hidupnya Sehingga Kemudian Mengorbankan Aspek Hidupnya Yang Yang Lain Ya Benar Passion Bagus Kamu Senang Membaca Passion Membaca Tapi Tidak Berarti 24 Jam Kamu Moco Terus Makan Kapan Kesehatan Bagaimana Dunia Sosial Bagaimana Kamu Tidak Ketemu Teman Tidak Punya Saudara Tidak Punya Teman Ini Namanya Obsessive Passion Pak Bulan Ini Saya Targetnya 40 Buku Ini Baru Dapat Dua Jadi Saya Harus Baca Iya Saya Tahu Kamu Passion Di Situ Tapi Kalau Kamu Berlebihan Seperti Itu Namanya Terobsesi Jadinya Obsessive Passion Bahkan Kalau Levelnya Obsessive Hal-hal Yang Baik Pun Jadi Negatif Jadi Terobsesi Kan Itu Ada Hadis Itu Dari Nabi Yang Terkenal Sekali Ada Sahabat Yang Saya Janji Saya Akan Bangun Malam Terus Sholat Malam Terus Tidur Tidur Yang Satu Janji Saya Janji Akan Puasa Terus Tiap Hari Yang Satu Janji Saya Janji Pokoknya Demi Agama Saya Nggak Akan Nikah Pokoknya Hidup Demi Agama Terus Jadi Ini Yang disebut Berlebihan Terus Ditegul Nabi Ditegul Rasulullah Nggak Begitu Saya Saja Nabi Saya Tidur Juga Bangun Saya Puasa Juga Buka Puasa Nggak Kok Puasa Terus Dan Saya Menikah Jadi Apapun Yang Berlebihan Sering Saya Bilang Pasti Terus Jadi Negatif Iya Itu Passion Tapi Kan Juga Jangan Passion Itu Kemudian Mendominasi Semua Bagian Hidupmu Jadi Ada Remnya Kalian Juga Harus Sadar Kapan Harus Berhenti Memberi Ruang Pada Sisi Hidupmu Yang Lain Ciri Selanjutnya Biasanya Orang Ini Terobsesi Karena Ketakutan Kalau Dia Gagal Atau Kebutuhan Validasi Ingin Diakui Orang Ingin Dipuji Orang Terobsesi Akhirnya Melakukan Itu Begitu Ada Orang Muji Kamu Ternyata Kamu Ini Tekun Sekali Ya Rajin Sekali Tiap Kali Saya Lihat Kamu Pas Membaca Kamu Merasa Berarti Saya Ini Diakui Kalau Pas Tekun Membaca Akhirnya Kemana Mana Kamu Bawa Buku Kamu Hari Baca Nah Ini Namanya Butuh Validasi Kamu Ingin Dilihat Orang Diakui Orang Dipuji Orang Sehingga Kamu Tidak Sadar Terus Terobsesi Wah Kamu Ternyata Dermawan Sekali Wah Itu Kamu Terus Merasa Wah Iya Berarti Passion Saya Mungkin Berbagi Jadi Terus Kamu Tidak Itungan Ayo Wistak Traktir Ayo Wistak Anu Nanti Baru Tanggal Sebelas Uang Habis Itu Pun Kamu Masuk Tidak Apa-apa Misalnya Meskipun Uang Sedikit Tetap Sedekah Saja Tetap Berbagi Saja Kamu Tidak Berhitungan Dirimu Itu Namanya Obsessive Meskipun Itu Passion Ya Kamu Sudah Bablas Kamu Agak Berlebihan Disitu Mungkin Alasannya Mencari Validasi Dari Orang Lain Itu Ciri Kedua Ciri Ketiga Obsessive Passion Itu Biasanya Membuat Orang Stress Harusnya Passion Itu Menggembirakan Tapi Ini Terus Jadi Beban Karena Kalian Menjalankannya Secara Tidak Seimbang Harusnya Menggembirakan Kamu Malah Lelah Karena Passion Kamu Jadi Tidak Cerah Lagi Tidak Ceria Lagi Kamu Berlebihan Menjalankannya Dan Ciri Yang Keempat Obsessive Passion Itu Ada Rasa Bersalah Yang Besar Sekali Kalau Kamu Berhenti Atau Menunda Sebentar Melakukannya Wah Hari ini Kok saya Belum Main Game Sama Sekali Berarti Besok Harus Dua Kali Lipat Ini Waktunya Kamu Sendiri Yang Begitu Ini Namanya Obsessive Passion Kamu Terobsesi Akhirnya Jadi Tidak Sehat Caramu Menghidupkan Passion Kamu Berlebihan Sudah Baik Kita lanjutkan Biar Nanti Tuntas Materinya Ada Teori Lagi Passion And Psychological Wellbeing Teori Tentang Wellbeing Kebaikan Psikologis Ternyata Ada Penelitian Dari Dua Orang Peneliti Namanya Carol Riff Dan Bert Singer Passion Itu Bisa Memberi Kontribusi Besar Pada Kesejahtaraan Psikologis Berarti Pada Kenyamanan Mental Kebahagiaan Kita Kenapa Begitu Nanti Di teori Ini Psychological Wellbeing Itu Punya Enam Unsur Yang Pertama Penerimaan Diri Yang Kedua Hubungan Yang Positif Yang Ketiga Otonomi Yang Keempat Penguasaan Lingkungan Yang Kelima Tujuan Hidup Yang Keenam Pertumbuhan Pribadi Kalau Ikut Teori Ini Teman Teman Coba Dicek Kalian Termasuk Orang Yang Mentalnya Sejahtera Atau Tidak Dari Enam Ukuran Itu Kalau Kalian Ingin Ukur Pak Saya Termasuk Orang Yang Bahagia Atau Tidak Orang Yang Sejahtera Atau Tidak Coba Kamu Cek Yang Pertama Penerimaan Diri Sudahkah Kamu Bisa Menerima Dirimu Apa Adanya Meskipun Kamu Tahu Dirimu Pasti Ada Banyak Kurangnya Kalau Itu Tidak Perlu Disebut Ada Orang Yang Sempurna Kan Tidak Ada Tapi Apapun Dirimu Kamu Siap Menerima Kalau 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 Begitu Kamu Lulus Di Yang Pertama Untuk Menuju Psikologi Yang Sejahtera Kalau Yang Pertama Saja Belum Dapat Saya Itu Sering Mengeluh Sering Sambat Sering Memarahi Diri Saya Sendiri Misalnya Berarti Kamu Belum Termasuk Yang Psychological Well Being Jadi Kalau Kamu Psychological Well Being Sejahtera Secara Psikologis Itu Bisa Menerima Diri Semoga Sudah Tidak Banyak Teman Teman Yang Suka Memarahi Dirinya Kadang Kadang Buduh Sekali Aku Itu Ceroboh Sekali Aku Itu Menunjukkan Kamu Tidak Puas Dengan Dirimu Yang Kedua Sejahtera Psikologis Itu Punya Hubungan Hubungan Yang Positif Baik Dengan Teman Baik Dengan Tetangga Baik Dengan Kalau Kalian Pak Musuh Saya Masih Banyak Pak Saya Keluar Saja Takut Alamat Psikologimu Tidak Nyaman Saya Sekali Posting Wah Langsung Diserbu Netizen Pak Saya Indonesia Padahal Itu Kamu Tidak Nyaman Ada Banyak Hubungan Hubungan Yang Tidak Positif Yang Ketiga Kesejahteraan Mental Mau Dijirikan Dengan Otonomi Kamu Bisa Senang Bisa Gembira Bisa Melakukan Apa Saja Keinginanmu Tanpa Tergantung Hal-hal Atau Orang-orang Di luar Dirimu Kamu Berarti Kamu Di bawah Dominasi Dia Dia Punya Kuasa Atasmu Nanti Ada Apa-apa Dikit Kamu Diancam Ayo Macem-macem Sama saya Tidak Jemput Kamu Sudah Nyerah Sudah Kalau Kamu Dikit Kenapa Kamu Tergantung Otonomi Akan Dalam Banyak Hal Belum Cocok Tapi Begitu Kamu Cocok Kamu Akan Nyaman Begitu Kamu Bisa Menguasai Lingkunganmu Situasimu Kemarin Kuliah Masih Gerogi Masih Takut Dosennya Masuk Deg-degan Telat Lima Menit Saja Gemeteran Telat Ini Dimarai Dosennya Kamu Belum Menguasai Semester Depan Kamu Lebih Menguasai Santai Saja Telat Tidak Apa-apa Sudah Mengerti Biasanya Nah Itu Kamu Mulai Menguasai Lingkungan Menguasai Tahu Kebiasaannya Bagaimana Dan Mampu Beradaptasi Yang Kelima Well Being Psikologis Itu Ketika Kalian Sadar Dan Punya Tujuan Hidup Tentu Saja Orang Yang Tidak Punya Tujuan Yang Tidak Tahu Dia Mau Kemana Tidak Bisa Ngukur Dia Sukses Atau Tidak Berhasil Atau Tidak Dia Tidak Punya Tujuan Alhamdulillah Pak Saya Sekarang Sukses Itu memang Cita-citamu Tidak Saya Tidak Tau Tiba-tiba Sukses Seperti Ini Tidak Tujuan Tidak Tidak Bisa Disebut Sukses Sukses Berhasil Itu kan Ketika Kalian Sudah Target Kemudian Targetmu Terpenuhi Itulah Sukses Itu Yang Membahagiakan Jadi Punyalah Tujuan Ya Monggo Kalian Yang Mau Bikin Yang Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Silahkan Tapi Orang Yang Punya Tujuan Yang Bisa Serius Kalau Kalian Tidak Ada Tujuan Pasti Sulit Kalian Serius Mong Tidak Ada Tujuannya Jadi Berhasil Syukur Berhasil Juga Tidak Apa-apa Mong Kalian Tidak Ada Target Yang Nomor Enam Pertumbuhan Pribadi Pertumbuhan Pribadi Itu Kamu Tiap Hari Meningkat Kualitas Dirimu Kamu Tambah Baik Tambah Baik Tambah Baik Kemarin Nilainya C Terus B Terus A Itu Namanya Tumbuh Kemarin Saya Tersinggungan Sekarang Semester Dua Sudah Santai Sudah Ngerti Lebih Sabar Besoknya Lebih Pemaaf Lebih Itu Namanya Tumbuh Nah Teman-teman Punya Passion Itu Bisa Membantu Enam Ini Passion Bisa Membantu Kita Menerima Diri Begitu Kita Bisa Menjalankan Passion Itu kan Kita Senang Dengan Diri Kita Kalian Sukanya Olahraga Dan Kamu Bisa Memanifestasikan Olahraga Dalam Hidupmu Kamu Serius Kedunia Olahraga Berarti Kamu Kan Bisa Menerima Hidupmu Hidup Antara Ideal Dengan Hidupmu Nyambung Hanya Penerimaan Diri Kemudian Hubungan Positif Dengan Kita Bisa Hidup Sesuai Passion Kita Kita Jadi Orang Yang Gembira Kalau Kita Gembira Hubungan Sosial Jadi Lebih Enak Lebih Nyaman Bayangkan Kamu Hidup Dalam Kondisi Tertekan Stress Itu Teman 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 Bubar Semua Mesti Males Kalau Ketemu Dia Merengut Terus Mengeluh Terus Sambah Terus Curhat Terus Emangnya Dia Yang Punya Masalah Masalah Kuyo Banyak Di Curhati Misalnya Jadi Karena Kamu Tidak Gembira Kenapa Tidak Gembira Tidak Bisa Mengikuti Passion Jadi Passion Bisa Membuat Kita Gembira Hubungan Sosial Jadi Positif Passion Juga Membuat Kita Otonom Kita Mandiri Ini Loh Aku Orang Mengikuti Passion Dia Menegaskan Dirinya Aku Ingin Ini Dan Aku Melakukan Ini Itu Otonom Namanya Orang Berpassion Juga Bisa Berdialektika Dengan Lingkungannya Dia Tampil Apa Adanya Seperti Dirinya Tidak Sekedar Dia Menyesuaikan Dengan Lingkungan Nanti Lingkungan Juga Menyesuaikan Dengan Dirinya Tujuan Hidup Apalagi Orang Berpassion Ya Pasti Seputar Itu Tujuan Hidupnya Dan Dia Akan Tambah Baik Tambah Baik Tambah Tumbuh Dirinya Jadi Passion Itu Membantu Psychological Well Being Dari Aspek Ini Tentu Saja Passion Yang Positif Yang Harmonis Tadi Bukan Passion Yang Obsesif Baik Ada Lagi Teori Flow Jadi Ada Istilah Passion And Flow Flow Itu Aliran Ini Yang Punya Teori Namanya Mihali Ini Mocon Susah Ayo Ada Yang Bisa Bantu Saya Sik Sen Mihali Oh Itu Kalau Ditulis Dalam Bahasa Arab Itu Bacanya Untungnya Dalam Bahasa Latif Jadi Ini Pak Mihali Ini Yang Punya Teori Flow 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 Itu Satu Kondisi Mental Ketika Kita Sepenuhnya Terlibat Mengikuti Aktivitas Yang sedang Kita Lakukan Flow Itu Mengalir Jadi Segalanya Mengalir Seperti Yang kita Ingin Dan kita Sepenuhnya Terlibat Disitu Itu Namanya Flow Nah Awalnya Flow Itu Passion Ketika Kita Melakukan Sesuatu Yang Memang Jadi Passion Kita Maka Kita Serius Sungguh Terlibat Disitu Ini Puncaknya Kesadaran Namanya Flow Kalau Dalam Tasawuf Ini Mirip Seperti Ektase Jadi Memuncak Sudah Segalanya Berjalan Tanpa Harus Dirancang Direncanakan Berjalan Sudah Seperti Itu Cirinya Flow Itu Yang Pertama Sangat Intensif Fokusnya Sangat Penuh Jadi Otomatis Sudah Sangat Serius Mendalam Sampai Orangnya Kehilangan Kesadaran Diri Sudah Waktu Tidak Mekir Sudah Contohnya Flow Itu Misalnya Kalian Sukanya Gambar Begitu Kalian Menggambar Atau Melukis Itu Kalian Lupa Diri Lupa Waktu Asik Dengan Lukisan Itu Flow Kalau Kalian Pak Saya Sukanya Ngaji Pak Begitu Kalian Ngaji Fokus Luar Biasa Sampai Lupa Waktu Menikmatinya Kamu Ngaji Semoga Begitu Bisa Flow Saya Tahu Flow Kalau Kalau Lagi Lagi Nonton Drama Korea Main Game Sejenis Jenis Itu Sampai Lupa Diri Lupa Waktu Sudah Tapi Kalau Bisa Pasion Kamu Arahkan Ke Hal Yang Positif Sehingga Nanti Kamu Mengalami Flow Yang Luar Biasa Jadi Ini Puncaknya Pasion Ketemu Di Flow Baik Jadi Kita Merasa Menguasai Sepenuhnya Hidup Kita Kalau Sudah Flow Sudah Nggak Ngitung Lagi Saya Dapat Apa Ini Saya Untung Apa Ini Karena Saya Bahagia Disitu Saya Asik Dengan Itu Itulah Flow Baik Ada Lagi Istilah Lain Ini Kalau Dalam Filsafat Filsafat Psikologi Yang Terbaru Ada Flow Ada Lagi Grit Grit Itu Kombinasi Antara Passion Dan Sabar Untuk Tujuan Jangka Panjang Namanya Grit Grit Itu Nggak Sekedar Kerja Keras Tapi Usaha Yang Panjang Kalian Bisa Menyetarakan Istilah Grit Grit Ini Dengan Istikomah Dilakukan Secara Kontinu Terus Menerus Sampai Mencapai Hasil Yang Luar Biasa Kalau Passion Ketemu Grit Kalian Akan Menemukan Hasil Yang Luar Biasa Untuk Hidup Nanti Ada Bukunya Sendiri Silahkan Dicari Angela Duckworth Dan Lauren S. Wickler Queen Ini Yang Punya Teori Saya Jelaskan Ringkas Saja Yang Ingin Tahu Silahkan Dibaca Buku-bukunya Jadi Paling Tidak Kita Sekarang Tahu Ada Istilah Grit Ada Istilah Flow Flow Bisa Kita Sebut Puncaknya Kesadaran Melalui Passion Kalau Grit Ini Ketangguhan Ketabahan Dalam Mengikuti Passion Baik Kita Lanjutkan Ini Waktunya Kurang 30 Menit Sekarang Coba Kita Cek Ada Kalanya Kita Menghidupkan Passion Secara Negatif Hati Hati Senang Minat Minat Antusias Tapi Jangan Dijalankan Secara Negatif Kalau Ini Caranya Kalau Isinya Tetap Tidak Boleh Yang Negatif Tapi Kadang Kadang Hal Baik Kita Jalankan Secara Negatif Hasilnya Juga Nanti Jadi Negatif Kayak Tadi Contohnya Padahal Passion Sudah Luar Biasa Membaca Tapi Begitu Kita Menjalankannya Keliru Hasilnya Negatif Apa Si Antara Lain Menghidupkan Passion Yang Negatif Itu Yang Pertama Adalah Burn Out Kelelahan Kalian Lupa Waktu Kalian Lupa Istirahat Akhirnya Kalian Kelelahan Kalau Sudah Kelelahan Habis Tenaga Sudah Motivasi Hilang Seperti Saya Bilang Tadi Kalian Lupa Ngerim Nya Iya Sih Asik Tapi Kalau Sudah Habis Energimu Yo Efeknya Malah Negatif Asik Main Game Akhirnya Matanya Sakit Badannya Sakit Semua Energinya Habis Kanada Itu Beberapa Cerita Yang Saking Asiknya Sampai Habis Energi Kayak Lampu Yang Kehabisan Minyak Akhirnya Sampai Ada Yang Meninggal Itu Kan Cerita Cerita Itu Namanya Burn Out Iya Hobi Tapi Juga Jangan Segitunya Saya Ingat Beri bahasa Jawa Sebenarnya Menarik Beri bahasa Begitu Ya Begitu Tapi Jangan Begitulah Iya Saya Tahu Kamu Seneng Saya Tahu Pesan Tapi Tidak Gitu Amat Saya Tahu Kamu Cinta Tapi Tidak Sampai Segitunya Ini Salah Satu Efek Tidak Tadi Kita Ngawur Akhirnya Habis Energinya Yang Kedua Mari Kita Ingat Lagi Bahwa Hidup Kita Itu Multidimensi Tidak Hanya Yang Kita Passion Tanggung Jawab Kita Mungkin Ada Hal-hal Lain Di Luar Itu Maka Jangan Mengabekan Tanggung Jawab Kok Kita Menjalani Passion Kita Tapi Melupakan Tanggung Jawab Yang Lain Yaitu Masalah Sudah Salah Kita Secara Negatif Padahal Harusnya Passion Kita Baik Tapi Kalau Kita Melakukannya Secara Negatif Ini Mengabekan Tanggung Jawab Yang Lain Jadinya Jelek Atau Menghancurkan Hubungan Gara-gara Passion Kita Terus Sahabat Kita Bubar Semua Tidak Seneng Dengan Kita Putus Hubungan Dengan Banyak Orang Ini Negatif Lupa Kalau Punya Istri Punya Anak Main Game Terus Tidak Kerja Kerja Bubar Keluarganya Jadi Ini Namanya Ya Passion Manusia Orang Punya Passion Tapi Kalau Secara Negatif Menghidupkannya Ya Negatif Atau Mengambil Resiko Yang Tidak Sehat Itu Disitu Saya Contohkan Olahraga Atlet Ya Memang Hobinya Mungkin Passionnya Olahraga Tapi Ya Tidak Sampai Menyiksa Diri Segitunya Sampai Cederal Sampai Sakit Tidak Begitulah Itu Namanya Lupa Diri Jadi Jangan Ngambil Resiko Yang Tidak Sehat Jangan Ngambil Resiko Yang Berbahaya Baik Memang Hobi Saya Passion Saya Begini Naik Gunung Tidak Bawa Apa-apa Pakai Kaos Soblong Saja Tidak 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 Sehat Meskipun Passion Kalau Membahayakan Tidak 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 Nanti Kamu Saya Kalau Naik Motor Tidak Pake Helm Gini Kenapa Passion Saya Sudah Itu Pak Jangan Kalau Tidak Pake Helm Naik Moternya Di Halaman Rumah Saja Tidak Usah Keluar Baik Jangan 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 Juga Passion Melahirkan Karakter Negatif Mentang Mentang Passion Terus Kamu Jalani Kamu Sukses Terus Sombong Ini Namanya Passion Melahirkan Karakter Negatif Mentang Mentang Passion Kamu Jalani Masih Belum Sukses Terus Kamu Jadinya Minder Ini Jadi Passion Jadi Sumbernya Karakter Negatif Kamu Malah Mencelah Orang Lain Mentang Mentang Motormu Apalah Vario Nanti Motor Yang Lain Kamu Celah Semua Motor Apa Itu Yang Bit Inilah Misalnya Itu Namanya Merusak Moral Ternyata Passion Terhadap Motormu Merusak Moral Sehingga Kamu Mencelah Yang Lain Nah Ini Kamu Menghidupkannya Secara Negatif Namanya Atau Keterikatan Berlebihan Keterikatan Berlebihan Itu Kamu Anggap Passion Adalah Segalanya Kalau Apa Passion Mau Tadi Sepak Bola Sepak Bola Adalah Segalanya Begitu Sepak Bola Kalah Duniaku Hancur Gelap Kiamat Ini Rasanya Itu Enggak Sampai Segitulah Biasa Saja Jadi Kita Melihatnya Juga Biasa Saja Jangan Terlalu Dalam Jangan Terlalu Terikat Passion Itu Bisa Saja Sekarang Passion Kita Apa Karena Terhalang Kita Ganti Passion Ya Mungkin Saja Kok Bisa Dilatih Seperti Saya Bilang Tadi Kita Ingat Ingat Jadi Teman Teman Jangan Dihidupkan Seperti Ini Passion Manusiawi Saja Kalian Punya Passion Punya Kecenderungan Jiwa Tapi Hati-hati Menghidupkannya Baik Filsafatan Sebentar ya Mumpung Masih ada Waktu Nanti Ada yang Tanya Ini ngaji Filsafatnya Dimana Sejak Tadi Sudah Filsafat Sekarang Kita Singgung Sedikit Toko-toko Filsafatnya Perspektif Filosofis Terhadap Passion Ada Beberapa Filosof Yang Bilang Passion Itu Tetap Harus Dikendalikan Oleh Akal Rasio Yang Punya Pandangan Seperti Ini Misalnya Plato Dan Immanuel Kan Karena Passion Ini Banyak Berhubungan Dengan Emosi Kadang-kadang Kita Lepas Kendali Mentang-mentang Seneng Mentang-mentang Cenderung Maka Menurut Plato Dan Immanuel Kan Yang Mengendalikan Harus Tetap Akal Kalau Tidak Bisa Saja Passion Tadi Blunter Malah Jadi Sumber Bencana Untuk Hidup Kita Nah Ini Pandangan Plato Dan Immanuel Kan Ada Lagi Pandangannya Nietzsche Kalau Menurut Nietzsche Passion Itu Berguna Untuk Vitalitas Hidup Tidak Apa-apa Kalian Punya Passion Apa Saja Hidupkan Itu Dan Itulah Dirimu Banyak Orang Yang Menipu Dirinya Karena Alasan Idealisme Kepercayaan Dan Lain Sebagainya Kalau Menurut Nietzsche Dia Mengorbankan Nilai Keinginan Termasuk Passion Demi Nilai Dan Keinginan Orang Lain Ini Yang Nanti Disebut Mentalitas Buddha Kita Harus Jadi Tuhan Untuk Diri Kita Sendiri Jangan Takut Kalau Kamu Punya Passion Apa Hidupkan Itu Jalani Itu Jadi Manusia Yang Autentik Sesuai Keinginan Mua Ada Lagi David Yume Kalau Tadi Plato Dan Emmanuel Kan Fokus Akalnya Harus Tetap Jalan Kalau David Yume Lebih Melihat Kebalikannya Kata David Yume Terbalik Sebenarnya Akal Kita Itu Yang Dilakukan Hanya Melayani Passion Akal Kita Itu Tukang Stempel Dia Menjustifikasi Yang Memang Kita Cenderungi Kalau Kita Suka Sesuatu Atau Tidak Suka Sesuatu Akal Kita Akan Hadir Mendukung Kita Dengan Kekuatan Dengan Argumen Jadi Kadang-kadang Hal yang buruk Sekalipun Kalau itu Kita Lakukan Kemudian Misalnya Banyak Orang Mencelah Kita Menuduh Kita Itu Akal Bisa Hadir Untuk Membela Kita Pokoknya Akal Itu Melayani Apa Mau Kita Kuncinya Di Passion Makanya Kata Imam Gustali Kuncinya Itu Dikolep Di Hati Passion Itu Menghuni Di Situ Dia Yang Jadi Kecenderungan Jiwa Kita Akal Kita Jadi Pasukannya Kalau Orientasi Kita Baik Akal Kita Akan Membela Kebaikan Tapi Kalau Passion Kita Untuk Al-hal Yang Buruk Akal Kita Akan Membela Keburukan Kadang-kadang Sudah Jelas Salah Pun Masih Cari Alasan Kadang Alasannya Alapak Manusia Wajarlah Salah Dikit-dikit Manusia Itu kan Memang Tempatnya Salah Dan Alapak Ini Sepinter-pinter Akal Selalu Nyari Alasan Begitu Disalahkan Kamu Salah Begitu Alapak Ini Salah Kecil Itu Banyak Salah Salah Itu Alasan Sudah Akal Kita Kalau Itu David Terserah Kamu Setuju Yang Mana Akal Mengendalikan Passion Atau Akal Yang Hanya Melayani Passion Ini Bisa Didiskusikan Kemudian Ada Yang Paul Sartre Kalau Menurut Sartre Passion Itu Pilihan Hidup Jadi Pilihan Hidup Kita Silahkan Saja Kalian Mau Passion Apa Disitulah Kita Merasa Hidup Hidup Kita Bermakna Tapi Kadang Kadang Ada Orang Yang Gara Gara Passion Terus Jatuh Pada Bad Fit Bad Fit Itu Kalau Dalam Pikir Sartre Ketika Ketika Orang Menggadehkan Kebebasannya Ketika Orang Menyerahkan Kebebasannya Pada Orang Lain Itu Istilahnya Bad Fit Pak Passion Saya Itu Pak Patuh Pada Orang Orang Yang Saya Ikuti Saya Percayai Saya Kagumi Ini Kalau Versinya Sartre Ini Kayak Bad Fit Passion Pas Passion Menghancurkan Kebebasan Kamu Punya Kepercayaan Yang Jelek Yang Keliru Passion Juga Ternyata Bisa Positif Bisa Negatif Kalau Pas Ya Positif Kalau Tidak Pas Ya Negatif Silahkan Ini Sebenarnya Bisa Didiskusikan Masing-masing Poinnya Posisi Akal Perannya Di hadapan Passion Dan Lain Sebagainya Saya Bawakan Juga Bahan Diskusi Mungkin Ada Waktu Teman-teman Kalau Mau Bahas Perspektif Agama Agama-agama Punya Pandangan Sendiri Tadi Kan Rasanya Kita Melampiaskan Passion Saja Tapi Ada Beberapa Perspektif Agama Terhadap Passion Yang Pertama Ini Dicontohkan Dalam Tradisi Islam Dan Juga Kristen Yang Paling Disarankan Oleh Agama-agama Ini Kita Mengendalikan Passion Bukan Mematikan Tidak apa-apa Kita punya Passion Tapi Harus Dikendalikan Karena Kalau Tidak Passion Itu Membawa Kita Pada Dosa Pada Pengingkaran Pada Tuhan Jadi Ada Perspektif Pengendalian Diri Kemudian Kemudian Ada Juga Perspektif Agama Yang Menganggap Passion Itu Bisa Jadi Jalan Menuju Kebajikan Atau Jalan Menuju Pencerahan Misalnya Dalam Buddhisme Dalam Buddhisme Itu Passion Harus Kita Kendalikan Kalau Passion Tidak Terkendali Pasti Jadi Sumber Penderitaan Kalau Passion Bisa Kita Kelola Dia Akan Bisa Jadi Sumber Pencerahan Ternyata Bisa Juga Passion Jadi Tergantung Kita Menggunakannya Mau Jadi Sumber Penderitaan Atau Sumber Pencerahan Kalau Dalam Sufisme Passion Itu Sumber Kedekatan Dengan Tuhan Kalau Passion Kita Adalah Tuhan Adalah Allah Jadi Kalau Ditanya Passion Apa Allah Keren Ya Jadi Yang Membuat Aku Antusias Bersemangat Rela Kehilangan Waktu Rela Kehilangan Biaya Tidak Menuntut Apapun Selain Kegembiraan Bisa Bersama Allah Saja Oh Kalau Passion Mau Isinya Allah Maka Passion Itu Jadi Jalan Kedekatan Kita Kepada Allah Pak Bisa Enggak Pak Saya Ngambil Yang Itu Saja Bisa Kalau Kalian Serius Seperti Saya Bilang Ini Bisa Di Hidupkan Kok Bisa Diatur Bisa Diarahkan Tapi Sebelumnya Passion Saya Jelek Jelek Ya Sudah Disisihkan Saja Dilatih Untuk Lahirnya Passion Yang Baru Dengan Banyak Jalan Tadi Sudah Disebut Seperti Apa Lahirnya Sebuah Passion Baik Ini Mungkin Materi Terakhir Ya Cara Mengontrol Passion Biar Tidak Blunder Tadi Biar Tidak Kemudian Jadi Negatif Yang Pertama Harus Tetap Tahu Batas Saya Tahu Passion Itu Menyenangkan Kalian Tapi Kalian Tetap Harus Tahu Kapan Waktunya Berhenti Harus Tahu Seimbangnya Hidup Seperti Apa Ini Kalau Kalian Lupa Batas Selesai Kebahagiaan Hilang Duniamu Pasti Kacau Itu Cara Mengendalikan Passion Yang Kedua Kendalikan Juga Ekspektasi Jangan Berlebihan Meskipun Itu Kegemaran Target Harus Tetap Realistis Mentang Mentang Kegemarannya Membaca Terus Kamu Target Sehari Saya Harus Tamat Tiga Buku Jangan Nanti Kamu Stress Sendiri Terbebani Tetapkan Yang Realistis Saja Kayak Tadi Kamu Tiba Tiba Target Pak Saya Ingin Passion Saya Allah Saja Pak Oke Kamu Melakukan Apa Sejak Besok Saya Mau Puasa Senin Kemis Terus Terus Kemudian Sholat Malam Terus Kemungkinan Tidak Jalan Sudah Targetmu Berlebihan Tidak Tidak Realistis Kamu Kadang Sholat Lima Waktu Ada Yang Bolong Market Yang Tinggi Tinggi Tetapkan Batas Rasional Saja Yang Realistis Sajalah Untuk Menghindari Kekecewaan Kemudian Jangan Perfeksionis Kita Itu Selalu Ada Kurangnya Perfeksionis Itu Sumber Kegalauan Mau Nanti Akui Saja Bahwa Saya Masih Kurang Ini Kurang Itu Passion Saya Disini Tapi Saya Ada Keterbatasan Ini Itu Kemudian Untuk Mengontrol Passion Atur Waktumu Dengan Baik Tidak Ngelarang Kok Kalau Kamu Punya Passion Dengan Game Misalnya Tapi Diatur Waktunya Dibuat Jadwal Berapa Jam Mainnya Kemudian Bikin Prioritas Prioritas Jadi Jangan Semua Diposisikan Sama Pasti Dalam Hidup Kita Itu Ada Yang Lebih Utama Ada Yang Biasa Biasa Ada Yang Kalau Bisa Jangan Dilakukan Dan Seperti Itu Di Prioritas Akan Lebih Sehat Untuk Menata Passion Kita Kemudian Perhatikan Emosi Selalu Mari Kita Hindari Emosi Yang Negatif Sombong Merasa Besar Atau Merasa Terlalu Kecil Minder Dan Lain Sebagainya Ayo Stay Kita Jaga Emosi Kita Tetap Positif Sekaligus Kita Membuka Diri Menerima Kalau Gagal Biasa Saja Orang Itu Gagal Bangkit Lagi Berjuang Lagi Gitu Saja Jadi Mari Latihan Untuk Hidup Lebih Stabil Ini Kalau Mengelola Emosi Ini Nanti Kembali Ke Pelajarannya Toko-toko Stoik Yang Dulu Pernah Kita Bahas Kemudian Ambil Waktu Untuk Berhenti Sebentar Dievaluasi Kadang-kadang Passion Kita Itu Karena Passion Terus Kita Jalani Terus Seperti Itu Terus Siapa Tahu Situasinya Sudah Berubah Siapa Tahu Kemarin Kita Keliru Maka Ayo Ngambil Waktu Mungkin Untuk Istirahat Plus Refleksi Karena Tanpa Ada Evaluasi Dan Refleksi Kita Tidak Tahu Grafiknya Itu Naik Apa Turun Kita Tidak Tahu Kita Sudah Benar Atau Ada Yang Meleset Terus Control Passion Lagi Mari Kita Hindari Ketergantungan Berlebihan Pada Satu Passion Kita Tahu Yang Terjadi Besok Itu Apa Kalau Hobi Kita Hanya Satu Dan Satu Satunya Itu Kalau Tiba-tiba Dunia Ganti Berubah Gimana Pak Pokoknya Passion Saya Gadget Tidak Mungkin Saya Bisa Hidup Tanpa Gadget Lo Kalau Besok Tiba-tiba Dunianya Kena Megatras Terus Listrik Mati Sinyal Mati Gimana Kalian Bisa Hidup Kebisaan Hanya Itu Yang Kamu Sukai Maka Penting Kalian Kalau Bahasa Disitu Diversifikasi Minat Coba Explore Lagi Mungkin Ada Banyak Hal Lain Yang Menarik Yang Kamu Belum Tahu Jangan Dikira Asik Itu Hanya Gadget Saja Jangan Dikira Nyaman Itu Hanya Yang Kamu Rasakan Selama Ini Banyak Hal Nyaman Yang Lain Banyak Hal Asik Yang Lain Coba Kamu Explore Biar Kamu Tidak Terikat Disitu Saja Tidak Stuck Disitu Saja Kemudian Tentu Saja Terbuka Terhadap Kritik Dan Masukan Seperti Saya Bilang Tadi Kita Tidak Sempurna Selalu Ada Yang Kurang Selalu Ada Yang Meleset Bahkan Banyak Hal Yang Kita Tidak Sajar Ternyata Itu Keliru Tidak Pas Masukan Dari Orang Lain Jadi Penting Carilah Feedback Tapi Feedback Yang Konstruktif Jadi Mari Kita Jadi Orang Yang Terbuka Karena Kalau Kita Tidak Terbuka Kita Tidak Bisa Tambah Baik Tambah Baik Tambah Baik Itu Kan Yang Kita Idealkan Dalam Hidup Jadi Inilah Cara Mengontrol Pasien Karena Kebanyakan Kita Biasanya Kalau Sudah Pasien Sudah Tidak Bisa Dikontrol Kita Ingin Enak Terus Kita Ingin Nyaman Terus Sesuai Pasien Kita Padahal Segala Sesuatu Yang Berlebihan Tidak Terkontrol Itu Bisa Membahayakan Diri Kita Mungkin Secara Mental Mungkin Secara Psikologis Bisa Juga Secara Spiritual Makanya Penting Segala Sesuatu Terkontrol Ya Jangan Dimatikan Karena Itu Manusia Dan Manusiawi Tapi Juga Jangan Dibiarkan Berlebihan Baik Terakhir Ini Pesan Untuk Teman-teman Ngaji Filsafat Ini Dari Anthony G D'Angelo Develop A Passion For Learning If You Do You Will Never Kiss To Grow Jadi Kembangkanlah Passion Untuk Belajar Jadi Senang Belajar Seperti Einstein Tadi Saya Passion Saya Adalah Ingin Tahu Kalian Passion Mu Adalah Belajar If You Do Kalau Kalian Melakukan Ini Maka Kalian Tidak Akan Berhenti Tumbuh Kalian Akan Terus Berkembang Tambah Baik Tambah Besar Tambah Luar Biasa Jadi Belajar Semoga Tidak Hanya Beban Tidak Hanya Kewajiban Tidak Sekedar Kebutuhan Hidup Tapi Juga Passion Kalau Belajar Itu Passion Maka Hidup Makan Tambah Berkembang Tambah Baik Tambah Baik Karena Kuncinya Pertumbuhan Tentu Saja Adalah Ilmu Kunci Perkembangan Yang Meningkatnya Kualitas Dirimu Yang Itu Diawali Dari Ilmu Ilmu Itu Kita Peloreh Tentu Saja Melalui Belajar Kalau Learning Sudah Sadi Passion Belajar Itu Akan Jadi Aktivitas Yang Menyenangkan Apapun Situasinya Baik Baik Kira Itu Ya Teman Teman Sudah Hampir Dua Jam Kita Membahas Tentang Passion Semoga Sekarang Sudah Tahu Tips Dan Cara Caranya Mengendalikan Passion Kita Seperti Saya Bilang Di Awal Passion Juga Bukan Harga Mati Mari Kita Cek Lagi Seperti Perspektif Agama Agama Tadi Ya Bahwa Kadang Kadang Passion Bisa Belunter Jadi Kesedihan Jadi Bencana Dalam Hidup Kita Kalau Kita Tidak Hati-hati Mengontrol Oke Saya Kira Itu Minggu Depan Kita Lanjutkan Kalau Tidak Salah Temanya Mengatasi Heart Instinct Heart Instinct Itu Instinct Kerumunan Yang Membuat Kita Tidak Mandiri Oke Untuk Malam Ini Cukup Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mohon Dimaklumi Kalau Ada Yang Keliru Tidak Pas Salah Dan Lain Sebagainya Saya Akhiri Wallahu Muwafiq Wallahu A'lamu Bis Soab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak